Gadis ini meminta dewa untuk dia menjadi kaya. Tak disangka baru saja keluar. Segera menjemput kelipatan mutiara kuno. Dia mau mengembalikannya ke sang wanita. Wanita itu berkata itu milik dia. Dok Mai mau menjelaskan sesuatu. Hasilnya dibangunkan oleh sesuatu orang. Tapi di jalan pulang ke rumah dia menemukan. Kelipatan mutiara ada di sakunya. Dia baru saja paham tadi bukan mimpi. Tapi kelipatan mutiara membuat dia khawatir. Setelah berpikir dia segera membuka pintu melemparnya keluar. Tapi ketika dia baru saja pulang rumah hal yang kejutan terjadi lagi. Kelipatan mutiara awalnya dilempar tiba-tiba ada di saku. Melihat kelipatan mutiara di tangan. Dia tidak percaya. Mungkinkah tadi mimpi lagi. Ketika dia tak percaya. Kelipatan mutiara semakin panas. Dia mau melepaskan kelipatan mutiara itu. Menemukan tangannya dasarnya tidak mendengar perintahnya. Selanjutnya adegan keajaiban muncul. Selanjutnya adegan keajaiban muncul. Kelipatan mutiara itu dirinya sendiri menerbang. Tapi belum tunggu dia mendesah. Rumahnya tiba-tiba gemetar hebat. Kelipatan mutiara menjadi orang raksasa. Dogmai takut sehingga melari. Dogmai takut sehingga melari. Tapi dicegah oleh orang raksasa. Dicegah jalan di depan. Dia mencoba tenang. Bertanya orang raksasa mengapa muncul di sini. Jawaban dari orang raksasa mebuat dia terkejut. Benz berkata nanti dia akan tinggal di sini. Setelah mendengar Dogmai diancam sehingga bersembunyi di bawah meja. Meskipun Benz berkata apapun atau. Bahkan mengangkat tongkatnya untuk mengancam. Bahkan mengangkat tongkatnya untuk mengancam. Bahkan dia berkata apapun Dogmai juga tak setuju. Bagaimana orang raksasa tinggal di rumahnya. Melihat dia digancam. Benz hanya bisa berkata penyebab. Ternyata pada beberapa hari yang lalu. Seekor ular hitam mau mencuri obat ajaib. Menjadi naga. Untungnya Benz mencegah tepat waktu. Keduanya berjuang 300 kali. Akhirnya Benz tak bisa menghindari kelicikan ular itu. Ketika ular hitam akan makan obat ajaib. Benz mempertaruhkan nyawanya. Tak disangka ular hitam bisa menghindari. Langsung menjatuhkan obat ajaib ke bumi. Sekaligus ular hitam juga mengikuti obat ajaib ke bumi. Supaya bumi tidak diserbu oleh ular hitam itu. Benz meminya peri bantuan. Pada saat ini dia datang ke samping Dogmai. Tapi seperti itu. Dogmai masih menerima syarat Benz. Dogmai masih menerima syarat Benz. Bagaimanapun, tubuh yang begitu besar. Dasarnya dia tak bisa menerima. Tapi detik kemudian Dogmai segera mengubah pikiran. Hanya melihat Benz pelan-pelan mengecil. Sampai mendapat tinggi yang seorang seharusnya ada. Tapi itulah. Benz sangat ganteng. Hal ini membuat Dogmai melihat sampai menelan air liur. Sampai melihat dengan jelas kegantengan lelaki itu. Dogmai menemukan dia sudah menjemput harta. Tapi tak disangka Benz adalah anak berwujud orang dewasa. Tidak hanya harus bersiap makanan untuknya. Tetapi juga harus memberikan makanan untuknya. Kalau tidak ketika Benz tidak senang. Segera mengancam Dogmai. Tapi daya tarik Benz tidak diragukan lagi. Bentuknya yang aneh menyebabkan hormonnya berlipat ganda. Berdiri dengan santai di luar pintu sangat menarik perhatian. Dogmai buru-buru meyaret dia kembali. Dan memperingat dia ketika keluar harus bersembunyi senjata. Sekaligus mengajar dia cara membuka TV. Tapi dia melihat gambar memikir itulah hantu. Bergegas untuk memukul. Dogmai menggunakan tubuhnya untuk melindungi TV. TV bisa melepaskan. Setelah menjelaskan akhirnya dia tenang kembali. Tak lama kemudian seorang kecanduan TV lahir sejak itu. Tiba-tiba dalam rumah menyalakan suara peri. Benz berputar melihat. Ternyata suara peri menyalakan ke TV. Tuhan mengira. Ular hitam sudah bergerak. Terus-menerus menggunakan kekuatan sihir untuk mengendalikan orang percaya. Memerintah Benz dengan cepat menangkap ular hitam. Setelah mendengar Benz memegang senjata berniat keluar. Pada saat ini ingat kena sehatan Dogmai. Dia menemukan sebuah kotak gitar. Selanjutnya membandingkan dengan senjatanya. Ukuran cukup. Dia memakai Dogmai. Segera pergi keluar. Tapi dia ntar jalan jadi tidak bisa pergi jauh. Hanya bisa berdiri di tempat dan melakukan sihir. Tak lama kemudian segera melihat Dogmai sedang menelepon. Hanya di pihak lain telepon. Dia menyadari nafas ular hitam. Dia mau melihat lebih jelas. Menemukan ada sesuatu kekuatan sedang mencegah. Kekuatan ini langsung mengubahkan menjadi bentuk aslinya. Sekaligus dia juga menyadari hidup Dogmai sedang berbahaya. Dan sisi lain Dogmai selesai menelepon. Berniat naik mobil tapi kunci menjauh keluar. Dia menjemputnya. Tak memperhatikan ada sebuah mobil. Sedang bergegas ke arahnya. Ketika akan ditabrak. Tubuh Benz jatuh dari langit. Tubuh Benz jatuh dari langit. Mencegah mobil sedang mau hidup Dogmai. Dia tidak hanya bisa menyanggap mobil yang bergegas seperti menerbang. Tetapi juga menonton film di rumah secara gila. Tak hanya itu dia juga berperan. Seperti sudah lipat tujuan datang ke sini. Tapi masih ada masalah datang ke pintu. Dia menyadari nafas ular hitam sedang dekatnya. Pergi keluar dan menangkap pria yang berdiri di depannya. Menangkatnya dan siap memukul. Tapi tak disangka pria di depan adalah pacar Dogmai. Keduanya berjuang kemudian jatuh ke tanah bersama. Benz juga tak lupa melakukan seperti alur dalam film. Pelan-pelan menutup matanya. Tapi tetangga meganggunya. Dogmai menganggap ini sebagai kesalahan. Memarahi Benz bekerja tanpa memikir. Menyuruh Benz menjauhkan pacarnya. Kalau tidak harus keluar mencari tempat lain untuk tinggal. Setelah mendengarnya Benz tidak nyaman. Dia marah. Pada malam hari itu segera menggantung pacar Dogmai di luar. Tab sejak hari itu. Dogmai menemukan gerakan Benz sangat aneh. Karakternya semakin panas. Kadang-kadang hilang. Dogmai belum menemukan suatu. Entah bibinya mendengar berita dari mana. Tahu Dogmai menyembunyikan pria dalam rumah. Dogmai mau berbohong. Benz tiba-tiba muncul. Berteriak minta Dogmai bertanggung jawab dengan dia. Kami mencintai jujur. Hal ini langsung membuat Dogmai tak bisa bilang apapun. Sampai ketika melihat Benz mau mencium bibi. Dogmai baru saja paham. Inilah menonton TV terlalu banyak. Dogmai berniat menjelas dengan bibinya. Dan meminta Benz dengan cepat diamlah. Genangan air keru ini jika membiarkan Benz membuat semakin ricuh. Pamannya juga datang karena sudah tahu berita. Memperingat Dogmai dengan cepat mengusir Benz. Setelah paman Dogmai pergi. Benz makin pikir makin marah. Berkata bahwa bahkan siapapun juga tidak memesahkan kita. Jika ada. Dia akan memukulnya. Dogmai mau bertanya mengapa tak bisa. Benz bilang ini rahasia. Dogmai segera menjadi nakal. Langkah demi langkah mendekat. Mau bertanya alasannya. Tapi tak disangka Benz malu. Pada malam hari itu. Tanah pertanian bibinya ada masalah. Semua pohon dihancurkan. Dogmai segera memikikan Benz. Hanya bisa tubuh seperti dia. Baru saja bisa menghancurkan tanah pertanian seperti ini. Dia segera pulang rumah. Mau bertanya Benz untuk jelas. Menemukan dalam rumah muncul sebuah buku yang berhubungan orang raksasa. Setelah orang raksasa marah. Mereka berubah menjadi iblis.